Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai homomorphisma modul Seperti yang dipelajari pada struktur aljabar sebelumnya bahwa Jika kita memiliki grup maka terdapat fungsi yang dinamakan dengan homomorphisma grup Jika memenuhi cara-cara tertentu Demikian juga pada struktur ring Kita juga sudah mengenal adanya homomorphisma ring Pada saat kita membicarakan struktur modul atas ring R Demikian halnya dengan di grup dan di ring Di sini juga kita akan mengenal istilah yang dinamakan homomorphisma R modul atau R homomorphisma Berikut diberikan definisinya Diberikan M dan N masing-masing merupakan modul-modul atas ring R Kemudian fungsi F dari M ke N Ini disebut homomorphisma R modul Atau ada juga yang menyebutnya sebagai R homomorphisma Jika dipenuhi dua syarat Yang pertama F dari M1 ditambah M2 sama dengan F M1 ditambah F M2 Kemudian F dari A M ini sama dengan A dikali F M untuk setiap A anggota R dan M anggota M Yang disini juga berlaku untuk setiap M1 M2 anggota M Berikut diberikan ilustrasinya Misalkan di sini M dan N masing-masing merupakan modul-modul atas ring R M1 ini dibawa oleh F ke F M1 Kemudian M2 dibawa oleh F ke F M2 Kemudian karena M1 dan M2 anggota M Kemudian M itu adalah grup abel Maka kita bisa mengoperasikan M1 ditambah M2 dan merupakan anggota dari M Karena M1 ditambah M2 anggota M Kita dapat memetakan dengan fungsi F Memetakan M1 dan ditambah M2 dengan fungsi F seperti ini Jadi F M1 ditambah M2 F ini dikatakan homomorphisma modul Jika tidak ada masalah Apakah kita mau memetakan M1 ke F M1 Kemudian M2 ke F M2 Kemudian ini akan kita jumlahkan Karena masing-masing F M1 dan F M2 anggota N Maka kita bisa menjumlahkan F M1 dengan F M2 Demikian pula ini akan sama nilainya dengan apabila kita menjumlahkan M1 ditambah M2 terlebih dahulu Baru kemudian kita petakan Jadi disini F M1 ditambah M2 yang berarti kita menjumlahkan M1 dan M2 terlebih dahulu Baru kemudian kita petakan Ini akan sama dengan apabila kita petakan masing-masing Jadi M1 ke F M1 dan M2 ke F M2 Kemudian hasilnya ini kita jumlahkan Nah tentu saja ini berbeda ya Penjumlahan disini adalah operasi penjumlahan di M Sedangkan yang ini adalah operasi penjumlahan di N Demikian pula untuk syarat yang kedua Apakah M mau dipetakan terlebih dahulu menjadi F M Atau kita kalikan dengan anggota dari ringnya A ini anggota ring R Kemudian A M Sebagai mana pendefinisian modul Maka A M ini anggota M Ini dapat kita petakan menjadi F M Nah ini tidak masalah Apakah kita mau langsung memetakan A M Menjadi F A M Atau kita petakan M ke F M Kemudian di N baru kita kalikan dengan A dari sebelah kiri Jadi hal ini bisa dilakukan Karena masing-masing M dan N merupakan Modul-modul atas ring yang sama yaitu R Sehingga A dikali F M disini Adalah anggota dari modul N atas ring R Jadi ini sebagai ilustrasi untuk homomorfisma modul Selanjutnya akan diberikan contoh Diberikan modul Z atas ring Z Kemudian disini kita Definisikan fungsi F Dari Z ke dirinya sendiri Dengan definisi F A sama dengan 3A Untuk setiap A anggota bilangan bulat Z ini Kita akan memeriksa apakah F merupakan homomorfisma Z modul atau bukan Untuk syarat yang pertama Diberikan sebarang A B anggota Z Kemudian kita operasikan F A B Disini F A B karena disini F A sama dengan 3A Maka F A ditambah B sama dengan 3A dikali A ditambah B Dan ini dengan menggunakan sifat distributif kiri Kita peroleh sama dengan 3A ditambah 3B 3A sendiri merupakan F A dan 3B sendiri merupakan F B Jadi syarat pertama dipenuhi Kemudian untuk syarat yang kedua Diberikan sebarang N anggota Z Nah disini kita posisikan Z sebagai ringnya Kemudian A anggota Z Disini A sebagai anggota dari modulnya Kemudian kita operasikan F N A Dengan definisi ini akan menghasilkan 3 dikali N A Kemudian disini operasi perkalian bilangan bulat Karena masing-masing ini merupakan elemen bilangan bulat semua Ini perkaliannya bersifat komutatif Sehingga N nya ini dapat kita tukar posisinya dengan 3 Jadi ini sama dengan N dikali 3A 3A ini sendiri adalah hasil peta dari A terhadap F Jadi F N A sama dengan N dikali F A Untuk setiap N anggota Z dan A anggota Z Karena kedua syarat homomorfisma modul ini terpenuhi Maka terbukti bahwa F merupakan homomorfisma R modul Dari Z ke dirinya Selanjutnya Himpunan semua homomorfisma modul atas R Dari M ke N ini akan dinotasikan seperti ini Jadi HOME, INDEX, R Kemudian ini adalah modul M dan modul N Jadi M ini nanti sebagai domain Dan N sebagai kodomain dari homomorfisma modul tersebut Nah, kemudian jika M sama dengan N Maka himpunan homomorfisma tadi Ini dinotasikan dengan seperti ini END, R, M Nah, elemen-elemen dari himpunan END, R, M ini Disebut sebagai endomorfisma Selanjutnya Jika F adalah anggota dari himpunan semua endomorfisma M Yang invertible Maka F ini disebut sebagai automorfisma dari M Himpunan semua automorfisma dari M akan membentuk grup Yang dinotasikan dengan notasi seperti ini Oke, selanjutnya disini diberikan MN modul-modul atas ring R Kemudian seperti yang telah dijelaskan tadi Bahwa himpunan semua homomorfisma R modul dari M ke N Merupakan grup abel disini ya Jadi akan ditunjukkan bahwa himpunan semua homomorfisma R R homomorfisma dari M ke N Ini akan membentuk suatu grup Dan ini merupakan grup komutatif atau grup abel Dengan didefinisikan operasi F ditambah G M Ini sama dengan F M ditambah G M Dan ini untuk setiap M anggota dari M Nah, berikut penjelasannya Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa operasi penjumlahan tadi Merupakan operasi binar Jadi ingat kembali operasi binar pada himpunan Homomorfisma R M N Nah, ingat kembali bahwa operasi binar itu adalah fungsi dari Hom R M N N Hom R M, N Cross Hom R M, N Ke himpunan yang sama Dengan didefinisikan F, G Ini didefinisikan sebagai F ditambah G Dengan didefinisikan F ditambah G M Sama dengan F M ditambah G M Untuk setiap M anggota M Kita akan menunjukkan bahwa operasi ini merupakan operasi binar pada himpunan tersebut Jika diberikan dua elemen Jadi jika diberikan dua homomorfisma R modul dari M ke N Kemudian M anggota M Maka F ditambah G dikenakan M Ini sesuai dengan definisi Sama dengan F M ditambah G M Dan ini akan menjadi anggota dari himpunan N Karena F M anggota N dan G M juga merupakan anggota dari N Kemudian N tertutup terhadap operasi penjumlahan di N Akibatnya untuk setiap F G Yang merupakan dua homomorfisma dari M ke N Maka F ditambah G juga merupakan anggota dari himpunan Hom N Homomorfisma R dari M ke N Kemudian jika diberikan F1 G1 kemudian F2 G2 anggota hom M N ini Dengan F1 sama dengan F2 dan G1 sama dengan G2 kemudian M anggota M Kita akan menunjukkan bahwa F1 ditambah G1 ini akan sama dengan F2 ditambah G2 Jika F1 ditambah G1 dikenakan M berdasarkan definisi F tadi Ini akan sama dengan F1 M ditambah G1 M Kemudian karena diketahui F1 sama dengan F2 maka F1 M ini akan sama dengan F2 M Demikian juga karena G1 sama dengan G2 maka G1 M sama dengan G2 M Yang berarti ini akan sama dengan F2 ditambah G2 dikenakan M Oleh karena itu F1 ditambah G1 ini sama dengan F2 ditambah G2 Akibatnya terbukti operasi penjumlahan merupakan operasi binar pada himpunan Hom M N Selanjutnya akan ditunjukkan operasi penjumlahan bersifat asosiatif di Hom M N Untuk setiap 3 homomorfisma ini 3 homomorfisma dari M ke N misalkan F, G, dan H Kemudian diberikan sebarang M anggota M Maka F ditambah G ditambah H apabila dikenakan M Sesuai dengan definisi F tadi ya Ini akan sama dengan F ditambah G dikenakan M ditambah H dikenakan M Kemudian dengan menggunakan definisi penjumlahan tadi Ini F ditambah G M ini sama dengan F M ditambah G M Nah kemudian hasil penjumlahan ini F M ditambah G M kemudian ditambah H M Ini ada di dalam modul N Sehingga sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahannya berlaku Oleh karena itu dapat kita tuliskan Ini akan sama dengan F M ditambah G M ditambah H M Dan ini akan sama dengan F ditambah G ditambah H dikenakan M Oleh karena itu operasi penjumlahan ini bersifat asosiatif di Hom M N Selanjutnya akan ditunjukkan terdapat elemen netral pada himpunan tersebut terhadap operasi penjumlahan Nah perhatikan untuk setiap homomorfisma dari M ke N Ini kita dapat menemukan ya Jadi satu ini ya Jadi terdapat satu elemen Ini disini satu elemen yang merupakan homomorfisma dari M ke N Kita katakan sejak ya Theta Dengan didefinisikan Theta M ini sama dengan 0 untuk setiap M anggota M Nah kemudian apabila kita operasikan dengan F Jadi F ditambah Theta apabila dikenakan M Sama dengan F M ditambah Theta M Kemudian Theta M ini sama dengan 0 Sehingga ini akan menghasilkan F M ditambah 0 sama dengan F M Demikian juga apabila kita operasikan Theta dari sebelah kiri Ini akan sama dengan F M Oleh karena itu terdapat Theta Sehingga untuk setiap F anggota HOM MN ini apabila kita jumlahkan dengan Theta maka hasilnya adalah F itu sendiri Sehingga Theta ini adalah elemen netral pada himpunan HOM MN Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap homomorfisma di homomorfisma modul dari M ke N Memiliki elemen inverse terhadap operasi penjumlahan Nah disini kita katakan dia inverse dari F ini adalah negatif F Dengan kita definisikan min F apabila kita kenakan dengan M ini sama dengan min F M Nah ini berarti adalah inverse dari F M terhadap operasi penjumlahan di N Kita akan memeriksa apakah hasilnya sama dengan elemen netralnya F ditambah min F apabila dikenakan M berdasarkan definisi ini sama dengan F M ditambah negatif F dikenakan M Dan ini akan sama dengan F M dijumlahkan dengan inverse dari F M terhadap operasi penjumlahan yang akan menghasilkan 0 Dan ini akan sama dengan Theta M Demikian pula apabila kita mengoperasikan min F dari sebelah kiri juga akan dihasilkan ini sama dengan Theta M Jadi untuk setiap F anggota homomorfisma MN ini terdapat negatif F Yang merupakan inverse dari F terhadap operasi penjumlahan Jadi dari ABCD yang telah kita buktikan Terbukti bahwa himpunan HOM M, N ini merupakan grup Selanjutnya kita akan menguji apakah grup tersebut merupakan grup ABL atau merupakan grup komutatif atau bukan Diberikan sebarang FG Ini maaf ini G nya G kecil ya Jadi diberikan sebarang FG Yang merupakan anggota dari homomorfisma MN Kemudian diberikan sebarang M anggota M M maksud saya Nah disini kita menjumlahkan jadi F ditambah G apabila dikenakan M Berdasarkan definisi penjumlahan tadi ini sama dengan F M ditambah G M Ini adalah anggota dari N dan N itu adalah grup ABL Sehingga ini bisa kita tukar posisinya ini sama dengan G M ditambah F M Yang akan berarti ini sama dengan G ditambah F dikenakan M Oleh karena itu untuk setiap FG anggota homomorfisma Himpunan homomorfisma dari M ke N Berlaku F ditambah G akan sama dengan G ditambah F Yang artinya dia bersifat komutatif Oleh karena itu terbukti bahwa Himpunan HOM R M, N Bersama dengan operasi penjumlahan yang tadi Ini merupakan grup ABL Demikian penjelasan mengenai homomorfisma modul Kemudian himpunan semua homomorfisma dari M ke N Yang membentuk grup ABL atau grup komutatif Sekian Assalamualaikum Wr. Wb